TASIK MALAYA Tasik Malaya adalah nama kapal barang milik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kapal itu digunakan untuk mendistribusikan hasil bumi dari Maluku Selatan. Juni 1952, untuk pertama kalinya kapal Tasik Malaya berlayar ke Hongkong. Tujuannya untuk melakukan reparasi dan pengecatan bodi kapal. Hongkong dipilih karena di sana terdapat bengkel kapal yang memiliki reputasi baik bernama Firma King. Setibanya di Hongkong para kru kapal Tasik Malaya tiba-tiba didatangi utusan pengadilan tinggi Hongkong. Mereka datang sambil memberikan surat penahanan kapal. Penahanan dilakukan berdasarkan laporan pemilik kapal sebelumnya, Yuan Esmail Enko, yang mengaku belum sepeserpun menerima pembayaran. Mulai Juni 1952, kapal Tasik Malaya ditahan pengadilan tinggi Hongkong. Peristiwa itu menuai reaksi pemerintah Indonesia. Sebagai pemilik sah kapal Tasik Malaya, Indonesia mengecam penahanan itu. Tindakan sepihak pengadilan tinggi Hongkong telah mencoreng nama baik dan mencederai kedaulatan Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak percaya pihak Yuan Esmail Enko belum menerima pembayaran kapal. Pasalnya, proses transaksi telah berhasil dituntaskan sejak Februari 1952. Ada kecurigaan terhadap Frank Sistar, orang yang bertanggung jawab atas proses transaksi. Frank Sistar adalah orang yang dipercaya mewakili perusahaan Yuan Esmail Enko untuk menerima uang pembayaran transaksi kapal dari Indonesia. Pemerintah Indonesia menunggu Frank Sistar telah menggelapkan uang transaksi. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan mengirimkan surat keberatan kepada pengadilan tinggi Hongkong. Pemerintah Indonesia juga melaporkan Frank Sistar atas tuduhan penggelapan uang. Namun, upaya pemerintah Indonesia sama sekali tidak mempengaruhi keputusan pengadilan tinggi Hongkong. Begitupun pihak Yuan Esmail Enko yang tidak mau mencabut laporannya. Persoalan itu sering dibahas secara khusus dalam sidang plenuh di Parlemen Indonesia. Parlemen sepakat untuk ikut ambil bagian dalam penanganan kasus tersebut. Pamura Harjo diutus kementerian pertahanan untuk menghadiri persidangan perdana di pengadilan tinggi Hongkong pada tanggal 14 sampai dengan 16 September 1952. Persidangan tidak menghasilkan keputusan yang meringankan Indonesia. Keterangan saksi dari Indonesia ditolak dalam persidangan. Pengadilan Hongkong tetap menahan kapal Tasik Malaya. Pemerintah Indonesia akhirnya mengajukan banding ke Mahkamah Agung Hongkong. Selain menempu jalur hukum, pemerintah Indonesia juga mengupayakan langkah diplomatik. Pada 13 Desember 1952, Mahkamah Agung Hongkong menerima banding pemerintah Indonesia dan membatalkan semua keputusan pengadilan tinggi Hongkong. Indonesia memenangi kasus tersebut. Kapal Tasik Malaya diserahkan kembali kepada Kementerian Pertahanan. Jangan lupa untuk membesarkan pelajaran kubota dari Kementerian Pertahanan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton